Tiba-tiba, angin dingin bertiup di lembah li. Ratusan pohon hantu, yang tampak seperti hantu dan memiliki kerangka putih yang tergantung di atasnya, tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih yang aneh. Kemudian, setiap daun berwarna abu-abu tua mulai bergetar tanpa henti. Suara halus seperti suara seruling terdengar di telinga semua orang, mengalir kepikiran mereka dan memetik hati sanubari mereka. Segera, di bawah tatapan penuh semangat dari kerumunan, setitik cahaya muncul dari pohon hantu dan melayang menuju langit di atas lembah li. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menyadari bahwa titik cahaya ini sebenarnya adalah tetesan cairan spiritual yang menyerupai tetesan air hujan. Sekilas, ada ribuan tetes cairan spiritual yang melayang puluhan meter di langit. Di lembah yang redup ini, mereka seterang dan mempesona seperti bintang. Setiap tetes cairan bergoyang dengan kilau tembus pandang, dan fluktuasi energi aneh yang dapat menembus jantung seseorang dilepaskan dari cairan tersebut. Itulah cairan rohani dari cairan rohani yang tenang. Sebuah suara penuh kegembiraan tiba-tiba meledak di tengah kerumunan. Boom! Pada saat berikutnya, semua orang mengaktifkan yuan dan mereka dan melepaskan yuan sejati yang kuat. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung bergegas menuju cairan spiritual-cairan spiritual tenang. Perhatian semua orang beralih dari cuhen keribuan tetes cairan spiritual di langit di atas lembah li. Huang Fuliang, Ki Teng, Qin Yingqiao dan Lu Qi, empat jenius terkuat yang menjadi pemimpin tim, adalah yang pertama bergegas maju. Si Tu Feng melirik cuhen dengan dingin dan berkata, Huff, aku akan menanganimu nanti. Setelah mengatakan itu, Si Tu Feng pindah dan mengikuti di belakang Huang Fuliang. Cuhen, ayo pergi sekarang. Yu Chenyu berkata cepat. Sao Yan, Luo Mengsiang dan Lin Yuan juga saling memandang. Cuhen berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, Jika kamu ingin pergi, setidaknya ambillah cairan spiritual dari cairan spiritual yang tenang. Tapi, jangan khawatir, lembah li dikelilingi pegunungan berbahaya dan banyak tebing. Jika saya ingin pergi, saya yakin tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jawab Cuhen dengan percaya diri. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sao Yan yang pertama bereaksi, Haha, aku hampir lupa tentang sayap bayangan ungu milikmu. Dalam sekejap mata, semua orang bergegas ke kedalaman hutan hantu yang aneh. Tatapan lembut Luki dari kerajaan berkabut tiba-tiba terfokus, dan kemudian dia mengatupkan kedua telapak tangannya sementara bibir merahnya terbuka sedikit dan berteriak dengan suara ringan. Air terjun. Dengeng. Segera setelah Luki menyelesaikan kata-katanya, gelombang kejut air yang sangat besar menyebar ke segala arah dengan Luki sebagai pusatnya. Aliran deras yang dahsyat, seperti lautan badai, menyapu dengan momentum yang sangat besar. Terlepas dari para jenius dari kekaisaran angin berkabut, para jenius dari kerajaan lain didorong mundur. Wah! Kerumunan itu lengah. Mereka seperti bebek yang jatuh ke air, membentur permukaan air dan mengeluarkan suara. Hei, saudari muda Luki, apakah kamu mencoba menyimpan cairan spiritual yang tenang untuk dirimu sendiri? Krokteng kiterkeke, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Kemudian, Kiteng menamparkan tanah secara vertikal dengan tangannya. Gerbang tangga awan batu surgawi. Gemuruh. Diiringi guncangan bumi yang dahsyat, dinding batu empat sisi yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit, mengjulang dari tanah seperti rebung setelah hujan. Pintu batu tebal itu mengjulang setinggi lebih dari 20 meter dan lebar 10 meter. Bang. Aliran air yang deras bersiul, namun sulit untuk merobohkan dinding batu dan membelahnya dari kedua sisi. Air memercik kemana-mana, angin dan ombak saling tumpang tindih. Kiteng melompat dan terbang ke atas dinding batu. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih cairan spiritual tenang yang melayang di udara. Bodoh. Menurutku kamu tidak lebih baik. Mata kaisar pedang Kin Ying Kiao bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dengan kilatan cahaya putih, pedang tajam muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang perak selebar puluhan meter ditembakkan secara horizontal, memicu aura yang sangat kuat saat itu menebas dengan kuat ke arah dinding batu di bawah Kiteng. Bang. Energi pedang yang menakutkan sangat mencengangkan, dan suara kekuatan yang menyatu seperti badai petir. Batu itu langsung hancur berkeping-keping oleh pedang Kin Ying Kiao. Kiteng, yang berdiri di atas batu, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan berteriak dengan suara yang dalam. Kin Ying Kiao, apa maksudmu dengan ini? Tidak ada, aku hanya tidak tahan kamu memamerkan kemampuan bela dirimu di sini. Persetan. Kiteng masih marah. Dengan membalik tubuhnya, dia langsung meninju ke arah Kin Ying Kiao di depannya. Dalam sekejap, bebatuan yang runtuh dengan cepat berkumpul, membentuk kepalan batu besar selebar 2 meter. Kekerasan tersebut mungkin menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Tinju batu yang sangat mengintimidasi ini menghantam Kin Ying Kiao dengan keras. Huh. Kin Ying Kiao dengan dingin mendengus. Pedangnya menari, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan momentum tersebut. Energi pedang yang tajam itu seperti tornado saat menghadapi serangan itu. Boom. Gelombang udara bergetar di udara, dan ruangan menjadi kacau. Energi pedang terciprat kemana-mana, dan bebatuan meledak. Konfrontasi keduanya ibarat tumbukan dua gunung yang berguncang ke segala arah. Aduh. Pada saat ini, Huang Fulyang telah memanfaatkan momen ketika Kiteng dan Kin Ying Kiao bertarung dan melesat ke langit. Tepat ketika dia hendak mengambil cairan spiritual tenang, terdengar suara mendengung. Dua pilar air spiral terbang dari bawah seperti naga laut yang mengamuk, bersiul dari kiri dan kanan. Huh, kakak muda luki, aku tidak memprovokasimu. Huang Fulyang berkata dengan dingin. Luki menggelengkan kepalanya, aku tidak sengaja melakukannya. Suaranya yang lembut, ditambah dengan matanya yang besar dan polos, benar-benar mampu meluluhkan hati pria manapun. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani percaya bahwa luki yang tampak tidak berbahaya dan polos adalah pemimpin kekaisaran angin berkabut. Namun, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, dua pilar air spiral yang menyerang Huang Fulyang menjadi semakin cepat dan kuat. Kemarahan naga mengaum, teriak Huang Fulyang. Mengaum. Raungan naga yang agung dan mendominasi tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Raungan naga yang jernih menyebabkan hati semua orang bergetar. Aura yang sangat dingin dan kuat keluar dari tubuh Huang Fulyang. Siluet naga emas ilusi melayang di sekitar tubuh Huang Fulyang, dan lingkaran cahaya besar bermekaran seperti riak di permukaan air. Bang. Sebelum dua pilar air berbentuk spiral bisa mendekati Huang Fulyang, mereka meledak menjadi ribuan tetesan air yang berkilauan. Persaingan antara para jenius terbaik dari empat pemimpin mengguncang seluruh lembah terpencil. Bahkan awan hitam tebal yang berkumpul di atas lembah pun melonjak dan gelisah. Aura gelombang yang besar dan dahsyat itu seperti gelombang pasang air hitam. Mereka berempat berebut kekuasaan. Lin Yuan, Si Tu Feng, Shao Yan, Luo Mengxiang, dan para jenius lainnya dari dinasti lain juga memanfaatkan kekacauan ini untuk memperjuangkan cairan spiritual tenang. Untuk sementara waktu, kedamaian di lembah gurun hancur, dan pertempuran sengit pun terjadi. Akibat dari energi kekacauan yang hebat terciprat kemana-mana, dan pohon hantu dengan kerangka dan mayat yang tergantung di atasnya dipotong menjadi dua, dan cabang serta daunnya beterbangan kemana-mana. Hua! Pilar air yang bergelombang membawa Luki ke langit. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan memegang 20 tetes cairan spiritual tenang di depannya. Kemudian, Luki membalik tangannya yang lain dan mengeluarkan botol kaca kosong. Luki kemudian menuangkan beberapa tetes cairan spiritual tenang ke dalam botol. Jembatan Pasir Emas Batu Raksasa Kiteng berteriak ringan, hanya untuk melihat pasir emas pekat beterbangan di udara. Pasir halus itu seketika berubah menjadi jembatan lengkung yang kokoh. Kiteng menginjak jembatan pasir dan mengulurkan tangannya untuk memasukkan selusin tetes cairan spiritual tenang ke dalam tasnya. Di sisi lain, Qin Yingqiao dari dinasti pedang tidak mau kalah. Pedang tajam di tangannya bergetar dan mengeluarkan teriakan pelan. Cahaya pedang yang berkedip-kedip menyeret serangkaian bayangan pedang di udara. Qin Yingqiao menarik pedangnya, dan di badan pedangnya, terdapat deretan tetesan cairan spiritual tenang yang jernih. Kecepatan Huang Fuliang juga sangat cepat. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun saat dia memasukkan tetes cairan spiritual tenang ke dalam tasnya. Ada 2 hingga 3 ribu tetes cairan spiritual tenang yang melayang di langit di atas lembah terpencil. Namun, jika dibagikan secara merata, setiap orang bahkan tidak akan mendapatkan 10 tetes cairan spiritual tenang. Selain itu, sangatlah mustahil untuk mendistribusikan cairan spiritual tenang secara merata. Sudah ditakdirkan bahwa beberapa orang yang lebih lemah tidak akan bisa mendapatkan harta berharga ini. Dalam keadaan normal, hanya seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai alam transformasi inti tingkat kelima atau lebih yang dapat bertahan di udara untuk waktu yang sangat singkat. Jelas sekali, tidak banyak orang yang bisa mencapai level ini. Hanya sejumlah kecil orang yang mampu bersaing memperebutkan cairan spiritual tenang. Untuk mendapatkan cairan spiritual tenang ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang menggunakan kekuatannya masing-masing. Segala jenis keterampilan indah dan teknik rahasia berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti pelangi ilahi, yang membuat lembah terpencil yang awalnya gelap tampak indah dan cerah. Huh, minggirlah, si Tu Feng mengirim empat pesaing terbang dengan serangan telapak tangan. Mengandalkan kekuatan superiornya, dia langsung tiba di depan cairan spiritual tenang. Di area ini, ada lebih dari 30 tetes cairan spiritual tenang yang melayang di depannya. Menghadapi cairan spiritual tenang dalam jumlah besar, wajah si Tu Feng menunjukkan ekspresi agak bangga. Namun, saat si Tu Feng hendak memasukkan cairan spiritual tenang ke dalam tasnya, bayangan ungu tiba-tiba menyapu langit dan terbang melewatinya. Pada saat berikutnya, 30 tetes cairan spiritual tenang di depannya menghilang tanpa jejak. Ini kamu lagi, brengsek terkutuk, si Tu Feng cukup marah saat melihat orang di depannya. Sepasang sayap ungu muda di punggung Chu Hen berkilauan terang seperti gelasir berwarna. Menghadapi mata si Tu Feng yang berapi-api, Chu Hen tidak peduli sama sekali. Dia dengan tenang memasukkan lebih dari 30 tetes cairan spiritual tenang ke dalam botol kosong. Bajingan, jika kamu tidak ingin mati sekarang, segera serahkan cairan spiritual tenang. Mata si Tu Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. 262 Maaf ya, aku ambil pura spirit liquid ini. Di hadapan mata si Tu Feng yang marah, Chu Hen tidak peduli sedikitpun saat dia mengambil cairan spiritual tenang yang dia ambil dari mata pihak lain dan memasukkannya ke dalam tempat kosong. Botol Kamu mendekati kematian, si Tu Feng sangat marah dan aura pembunuhnya meningkat. Selesai berbicara, si Tu Feng tiba-tiba mendorong keluar telapak tangan dan kekuatan telapak tangan berwarna cian yang melonjak itu seperti gelombang kemarahan yang mengamuk saat bergulir ke arah Chu Hen. Huh, apa menurutmu aku takut padamu? Chu Hen mengangkat tangannya dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak ganas itu langsung mematahkan kekuatan telapak tangan yang melonjak dari tengah dan kemudian dengan kecepatan kilat, menusuk ke arah tenggorokan si Tu Feng. Si Tu Feng tidak berpikir bahwa Chu Hen akan benar-benar berani bertarung dengannya dan jika dia berada di tanah, si Tu Feng secara alami tidak akan memiliki keraguan sedikitpun tetapi bagaimanapun juga, dia belum mencapai alam penusuk kekosongan jadi dia bisa tidak tinggal di udara terlalu lama jadi dalam menghadapi sayap bayangan ungu Chu Hen tidak dapat dihindari bahwa dia akan menderita kerugian. Dalam sekejap mata, tombak penghukum iblis Chu Hen telah tiba di depannya. Tombak itu dikelilingi oleh aura hitam yang kuat dan memancarkan aura yang sangat mendominasi. Warna kulit Si Tu Feng sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini jadi dia mengatupkan giginya dan mengulurkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya. Cahaya Qian muncul dari ujung jarinya dan berubah menjadi bayangan pedang. Kemudian, ia langsung bertabrakan dengan cahaya tombak yang kejam. Bang! Begitu keduanya bertabrakan, lingkaran riak Qian dan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di udara dan aliran udara yang kuat menyebar ke segala arah. Mengandalkan keseimbangan sayap bayangan ungu dan momentum menyelam, tombak penghukum iblis Chu Hen langsung menghancurkan bayangan pedang yang dilepaskan oleh Si Tu Feng, dan kemudian kekuatan yang kuat menekan Si Tu Feng. Sialan! Si Tu Feng mengutuk, dia tidak dapat menemukan titik pengaruh di udara, lagi pula, dia masih dalam posisi yang dirugikan. Namun, sebagai orang nomor satu di Provinsi Teifung, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Dia dengan cepat mengoperasikan Yuan dan di tubuhnya, dan auranya yang mengesankan menumpuk seperti tsunami. Lingkaran cahaya Qian menempel di lengan Si Tu Feng, lalu dia melambaikan tangannya di depan tubuhnya, dan lapisan tebal tirai cahaya Qian muncul di depannya. Bang! Tombak pembunuh iblis menghantam layar lampu hijau dengan keras, menyebabkan layar cahaya itu beriak seperti permukaan air. Huff! Kamu ingin menerobos pertahananku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Memanfaatkan momen singkat ini, Si Tu Feng dengan cepat menstabilkan tubuhnya di udara, dan kemudian berserki yang lebih kuat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun, saat Si Tu Feng bersiap meluncurkan langkah besar untuk membunuh Cu Hen, sehelai cahaya ungu yang menyihir melonjak dalam pupil Cu Hen. Di bagian terdalam pupilnya, terdapat tiga titik hitam kecil yang membentuk segitiga. Dengeng! Ketika mata Si Tu Feng bertemu dengan mata Cu Hen, pasukan khusus tak kasat mata menyerbunya dari segala arah. Hati Si Tu Feng bergetar tanpa sadar, dan kekuatan aneh yang tak dapat dijelaskan mengalir ke dalam pikirannya. Kesadaran Si Tu Feng menjadi kabur sesaat, dan peredaran Yuan sejatinya juga terhenti sejenak. Namun, pada saat stagnasi ini, tombak pembunuh iblis di tangan Cu Hen telah menembus lapisan pertahanan lawan, dan layar cahaya cian hancur berkeping-keping. Tombak dingin yang menggigit jatuh, dan cahaya tombak sepanjang tiga kaki langsung membombardir tubuh Si Tu Feng. Bang! Ledakan teredam terdengar di langit, dan gelombang kejut yang dahsyat menyerbu tubuh Si Tu Feng. Yang terakhir merasa seolah-olah dia ditabrak gunung, dan kemudian dia terbang turun dari langit. Bang! Si Tu Feng mendarat dengan keras di tanah, dan debu beterbangan kemana-mana. Dia terpaksa mundur hampir sepuluh langkah sebelum dia mampu menstabilkan tubuhnya. Ini! Pemandangan di depan mereka menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Banyak orang telah melihat dengan jelas percakapan antara Cu Hen dan Si Tu Feng. Lin Yuan, Cao Yan, Yu Chenyu, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Cu Hen sebenarnya mengusir Si Tu Feng dari langit. Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Meskipun Cu Hen memiliki keunggulan sayap bayangan ungu di udara, masih ada jarak tiga tingkat di antara mereka. Belum lagi lawannya adalah Si Tu Feng. Meskipun Si Tu Feng tidak terluka, dia masih dipukul oleh seniman bela diri tahap transformasi inti orde keempat dari langit, yang membuat Si Tu Feng merasa malu. Apa yang sedang terjadi? Si Tu Feng mengepalkan tangannya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Bagaimana aku bisa linglung sekarang? Yang lebih aneh lagi adalah dalam sepersekian detik ketika Si Tu Feng tenggelam dalam pikirannya, sebuah gambaran samar sepertinya terlintas di benaknya. Gambar samar itu tampak seperti sepasang mata ungu. Apakah itu teknik rahasia Cu Hen? Tapi mata pihak lawan sepertinya tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Si Tu Feng bingung. Namun, dia tidak tahu bahwa mata Cu Hen disegel oleh Li Wu Sang di gunung Kisen. Perubahan warna matanya tidak terlalu kentara, dan ditambah dengan warna sayap bayangan ungu di punggung Cu Hen, tidak ada yang bisa melihat perubahan pada mata Cu Hen. Segera, cairan roh tenang jernih yang mengambang di langit sepenuhnya diambil. Setelah cairan roh tenang jernih direbut, para jenius mulai bertarung lagi. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan semua pohon jiwa yin dihancurkan. Gemuruh. Tiba-tiba, ketika pohon jiwa yin terakhir dihancurkan, seluruh lembah tiba-tiba menjadi bergejolak hebat. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Jantung semua orang berdetak kencang, dan wajah mereka dipenuhi kebingungan. Apa yang terjadi? Kemudian, di bawah pandangan takjub banyak orang, bumi mulai retak, dan awan hitam tebal di langit mulai bergulung dengan keras. Angin dingin yang menusuk menyapu, dan aliran udara dingin menyebabkan bulu-bulu di tubuh semua orang berdiri. Langit berubah warna, angin dan awan melonjak. Semua orang berhenti berkelahi, dan ekspresi bermartabat muncul di wajah mereka. Perasaan seperti ini seperti sejenis binatang menakutkan yang telah tertidur selama ribuan tahun akan segera bangun, dan itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Gemuruh. Bumi dengan cepat retak, dan tanah yang lembab naik. Cabang-cabang dan dedaunan pohon hitam muncul dari tanah. Cabang-cabangnya yang tebal dan kuat sama kuat dan kokohnya dengan naga bertanduk. Semua orang tidak bisa diam, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah itu, dahan-dahan yang rimbun terus tumbuh ke arah luar, dan di bawah tatapan tak percaya semua orang, sebuah pohon yang sangat besar dan mengjulang tinggi muncul dari tanah. Tanah segar tersebar di tanah. Ini adalah pohon jiwayin setinggi 100 meter, dan mahkotanya yang besar tampak seperti jamur raksasa. Cabang dan dedaunan abu-abu yang subur memancarkan cahaya lembut yang samar, dan batang yang gelap tertutup retakan. 263. Gemuruh. Gunung-gunung bergetar dan bumi berguncang. Namun, yang paling mengejutkan semua orang adalah hati penonton. Itu adalah pohon roh yang tingginya hampir 100 meter. Terlebih lagi, itu adalah pohon roh yang muncul dari tanah. Batang pohon yang gelap tertutup retakan, dan dedaunan abu-abu yang subur bergoyang dengan cahaya lembut dan redup. Kanopi besar seperti jamur sungguh luar biasa indahnya. Namun, yang paling menarik perhatian penonton adalah aura aneh yang tak ada habisnya. Dengeng dengungan. Kemudian, tanpa menunggu semua orang pulih dari keterkejutannya, mereka melihat batang pohon hantu memancarkan kilau lembut. Kilau berkilau dan bening meluap dari celah kulit kayu. Itu adalah musim semi yang cerah. Itukah? Penonton sedikit tercengang. Melihat mata air yang keluar dari kulit pohon, mata semua orang terbelalak kegirangan. Mata air roh yang tenang, inilah mata air roh yang sebenarnya. Merasakan energi murni yang terpancar dari mata air, detak jantung semua orang semakin cepat. Jumlah spirit spring water yang diperjuangkan semua orang tidak dapat dibandingkan dengan jumlah yang ada di depan mereka. Dulunya adalah spirit spring water, sekarang menjadi spirit spring water. Mata air roh tenang yang berkumpul di kulit pohon menutupi pohon roh setinggi 100 meter. Bahkan Huang Fuliang, Lu Qi, Qin Yingqiao, dan Qi Teng tidak dapat menjaga ketenangan mereka. Setelah beberapa saat terkejut, penonton langsung memicu hirup pikup kemeriahan. Tanpa ragu, mereka bergegas menuju pohon roh raksasa. Mengisi. Mata air jiwa yang tenang adalah milikku. Rebut. Namun, tanah yang belum tenang berguncang lebih keras lagi. Awan gelap tebal yang berkumpul di atas lembah tenang li bergulung dan melonjak. Seolah-olah ribuan kuda berlari kencang dan ribuan genderang kulit sapi ditabuh pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Kilat menyambar dan guntur berpotongan. Angin kencang tiba-tiba menderu seolah langit akan runtuh. Alis cuhen berkerut saat dia dengan paksa menghentikan langkahnya mendekati pohon hantu. Dia hanya merasa semua orang akan menghadapi bencana besar. Swash-swash. Pada saat ini, tanaman merambat berwarna abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari pohon roh. Kerumunan yang berlari di depan pun lengah dan langsung terjerat tanaman merambat. Bagaimana situasinya? Cepat cabut tanaman merambat ini. Semakin banyak tanaman merambat berwarna abu-abu yang mencambuk seperti cambuk panjang, menjerat anggota tubuh orang di depan mereka sebelum dengan cepat membungkus tubuh mereka. Semua orang terus berjuang dan melawan, tapi tanaman merambat itu sangat fleksibel. Mereka tahan terhadap api dan air, dan bahkan pedang pun tidak mampu memotongnya. Tolong, tolong. Dengan teriakan panik, seorang pria dari Flamesado Empire dibungkus oleh tanaman merambat abu-abu dari atas ke bawah, dari kepala hingga ekor, menjadi sesuatu yang mirip dengan kepompong ulat sutera. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan yang sangat melengking. Jeritan itu hanya berlangsung sekitar dua detik sebelum kepompong itu berhenti bergerak. Darah merah cerah muncrat dari celah tanaman merambat. Ya Tuhan. Kemunculan adegan ini menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, semua orang tampak seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi, dan mereka tiba-tiba mengerti dengan tepat apa yang menyebabkan mayat dan kerangka yang tergantung di pohon hantu. Ternyata semua orang telah mengabaikan masalah yang begitu jelas sejak awal. Ketika semua orang melihat cairan roh tenang, mereka semua lupa akan bahaya tersembunyi di lembah pemisahan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa pohon roh yin yang dihancurkan dalam pertempuran kacau tadi hanyalah cabang pohon roh yin besar yang terbuka di depan mereka. Sebenarnya pohon hantu adalah pohon yang membunuh manusia. Swash swash swash. Tanaman merambat abu-abu ramping yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari batang pohon gol. Satu demi satu, para jenius terjerat erat. Mereka dibungkus dalam, kepompong. Dan kehilangan nyawa mereka di dalamnya. Segera, satu demi satu kepompong pohon anggur digantung di bawah pohon, dan darah merah mengalir keluar dan mengalir ke bawah. Ayo, mundur. Semuanya dari dinasti Boulder, mundur. Ki Teng berteriak keras. Semuanya dari dinasti Pedang, mundur. Qin Ying tersenyum dan mengingatkan. Lu Qi dan Huang Fu Liang juga memerintahkan semua orang mundur. Dalam sekejap, seluruh lembah pemisahan mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lari. Pergilah. Seluruh tempat berada dalam kekacauan, dan awan hitam tebal di langit menekan dengan anggun. Para jenius dari berbagai dinasti melarikan diri ke segala arah. Gemuruh. Setelah itu, pemandangan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Dengan pohon hantu sebagai pusatnya, tanah dalam radius lebih dari 100 meter tiba-tiba runtuh, dan retakan yang dalam dan gelap muncul. Tanah langsung retak seperti diguncang gempa. Jurang maut membentuk lingkaran, menjebak semua orang di tengah. Ah. Beberapa orang yang tidak siap terjatuh ke dalam celah tersebut, dan tertimpa lapisan batu yang bergerak. Tanaman merambat yang menuai kehidupan dari pohon hantu terus merenggut nyawa orang-orang di baliknya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melewati celah di depan mereka, menghindari tanaman merambat yang menuai kehidupan, dan melarikan diri. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mengurus dirinya sendiri, dan sulit bagi mereka untuk peduli terhadap orang lain. Mengshang. Kakak senior Sao Yan, kalian berdua bawa nona muda Chen Yu, aku akan berada di belakang, kata Cu Hen. Aku tahu, jawab Sao Yan. Hati-hati, kata Luo Mengshang. Segera, Luo Mengshang berada di kiri, Sao Yan di kanan, dan Yu Chen Yu, yang paling lemah di antara mereka, berada di tengah. Swash-swash. Lima atau enam tanaman merambat yang menuai kehidupan terbang seperti ular berbisa. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia menyingkirkan tombak penghukum iblis, memanggil taring tanpa batas. Dengan lambayan pedang hitam, cahaya pedang yang panjang dan sempit melesat seperti bulan sabit. Aura pedang yang sangat kuat mendominasi, dan tanaman merambat yang menuai kehidupan semuanya dipotong oleh Cu Hen. Gemuruh. Pada saat ini, awan hitam tebal di atas kepala semua orang mulai berputar seperti batu giling, seperti pusaran nebula, dan momentumnya sangat besar, mengguncang langit dan bumi. Di atas tanah, asap hitam tebal tiba-tiba mengepul dari celah-celah bumi. Langit dan bumi beresonansi satu sama lain. Kabut hitam pekat dari atas dan bawah mulai menyatu. Dengan pohon hantu sebagai pusatnya, kabut hitam yang muncul dari tanah ke segala arah mulai menyatu dengan awan gelap di atas lembah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Langit menjadi gelap, dan bumi bergetar. Dilihat dari jauh, area beberapa ratus meter di sekitar pohon hantu akan membentuk, sangkar burung, yang sangat besar, dan siapapun yang terjebak di dalamnya tidak akan punya jalan keluar. Cepat pergi! Di bawah perlindungan Cuhen, Luo Mengshang, Sao Yan, dan Yu Chen Yu berhasil mencapai tepi kabut hitam. Kabut hitam sangat dingin, dan ada rasa dingin yang menusuk tulang. Luo Mengshang dan Sao Yan masing-masing mengayunkan telapak tangan, dan kabut hitam di depan mereka didorong mundur. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah jurang yang dalam dan gelap. Lebarnya sekitar 10 hingga 20 meter dari sisi berlawanan. Nona Chen Yu, berdirilah teguh. Luo Mengshang dan Sao Yan tidak banyak bicara, dan masing-masing berpegangan pada sisi Yu Chen Yu saat mereka melompat dan berlari ke sisi yang berlawanan. Namun, kabut hitam di bawah mereka sekali lagi muncul dari tanah. Sialan, ekspresi Sao Yan berubah. Gelombang kabut hitam aneh yang tiba-tiba menyerbunya, menyebabkan energi asal sejati di tubuhnya bersirkulasi jauh lebih lambat. Pada saat ini, kekuatan telapak tangan yang lembut melonjak dari belakang, dan terus mendorong mereka bertiga ke depan. Chu Hen, mata indah Yu Chen Yu berbinar, dan dia menoleh untuk melihat sosok muda di belakangnya. Chu Hen tersenyum sedikit, lalu melepaskan sayap bayangan ungu, dan sepasang sayap ungu muda muncul di belakang punggungnya. 264. Gemuruh. Di lembah-lembah Li, sebuah lubang di dalam lubang yang berisi puluhan ribu. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan seluruh ngarai gurun mengalami pergolakan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awan hitam yang berkumpul di langit di atas lembah melonjak seperti gelombang pasang. Dengan pohon roh yin sebagai pusatnya, ke segala arah jurang lapisan batu yang rusak, kabut hitam tebal muncul secara sembarangan. Itu terhubung dengan iblis yinqi di langit, membentuk sangkar burung raksasa. Di depan mereka ada kabut hitam, dan di belakang mereka ada tanaman merambat roh yin. Para jenius dari berbagai kerajaan semuanya dalam keadaan melarikan diri. Pergilah. Saat Cuhen menggunakan kekuatan telapak tangannya yang lembut untuk mengusir Luo Mengshang, Shaoyan, dan Yuchenyu, sebatang pohon anggur mematikan terbang entah dari mana dan langsung melilit pergelangan kaki kanan Cuhen. Setelah tanaman merambat abu-abu yang sangat fleksibel melilit kaki kanan Cuhen, tanaman itu langsung mengencang dan segera menariknya kembali. Cuhen. Yuchenyu, Luo Mengshang, dan Shaoyan, yang telah berhasil mencapai sisi berlawanan dari celah itu, berbalik dan melihat pemandangan di depan mereka. Mereka semua kaget. Pohon kuno, tanaman merambat. Teriak Yuchenyu, lalu dengan lembut mengangkat tangannya. Seiring dengan aura kehidupan yang kuat, beberapa tanaman merambat hijau terbang dari telapak tangannya dan menyerang Cuhen. Cuhen, ambil pohon anggurku. Namun, sebelum tanaman merambat kuno Yuchenyu mencapai sisi Cuhen, kabut hitam pekat dari celah di tanah membubung ke langit. Ketika tanaman merambat kuno yang hijau bersentuhan dengan kabut hitam yang mendominasi, mereka langsung layu. Segera setelah itu, penghalang iblis kabut hitam yang mengerikan langsung memblokir Cuhen di dalamnya. Cuhen. Saudara muda Cuhen. Wajah beberapa orang berubah drastis. Alis saw yang terkatuk rapat, matanya dipenuhi tatapan bermartabat. Luo mengshang mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, buku-buku jarinya sedikit memutih. Jangan mati seperti ini. Yinqi di langit berguling ke bawah, dan Yinqi di tanah naik. Sangkar burung hitam, yang besar secara bertahap mulai terbentuk. Tanaman merambat yang sangat kuat tampaknya memiliki kekuatan puluhan ribu kilogram, terus-menerus menyeret Cuhen menuju pohon hantu. Yang lebih buruk lagi adalah masih ada tujuh atau delapan tanaman merambat hidup yang sedang menuju ke arah mereka. Masing-masing dari mereka seperti ular piton abu-abu raksasa, sangat mengerikan. Cuhen buru-buru menenangkan diri. Dia mengangkat tangannya dan mengacungkan limit lestut di tangannya. Kekuatan pisau yang tajam menebas dan langsung memotong tanaman merambat di bawah kakinya. Setelah itu, sayap bayangan ungu di punggungnya bersinar terang saat dia terbang ke depan. Kecepatan Cuhen sangat cepat. Melihat penghalang kabut hitam yang ada di dekatnya, dia merasa sedikit lega. Selama dia bisa menembus penghalang ini, dia akan bisa lolos dari kematian. Namun, saat Cuhen mengangkat pedang hitamnya dan hendak menerobos kabut tebal di depannya. Boom! Aliran udara yang deras berguncang, dan jaring cahaya kemasan muncul di depan Cuhen tanpa peringatan apapun. Ini! Cuhen menjadi pucat karena ketakutan. Karena lengah, dia langsung diselimuti oleh jaring cahaya kemasan ini. Swash! 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 Pada saat berikutnya, tanaman merambat yang mengejarnya mengambil kesempatan untuk membungkus anggota badan dan pinggang Cuhen. Perasaan berat yang sebanding dengan ribuan kilogram rantai langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pupil Cuhen menyusut, dan dari sudut matanya, dia melihat sosok muda yang dikenalnya berdiri tidak jauh dari situ. Sosok muda itu menatapnya dengan senyum mengejek, dan alisnya jelas dipenuhi rasa bangga. Huang Fu, Liang, Cuhen meraum dengan marah. He he, senyuman dingin dan bangga di wajah pemuda itu menjadi semakin intens. Dia melambaikan tangannya pada Cuhen dan menjawab dengan nada sembrono. Selamat tinggal! Ternyata Huang Fu Liang telah bersembunyi di dekatnya sejak awal, menunggu kesempatan untuk bergerak. Bagi yang lain, ini adalah pelarian yang hebat. Namun, bagi Huang Fu Liang, ini adalah kesempatan besar untuk menyingkirkan Cuhen. Dia melakukannya dengan mudah, dan tidak ada yang melihat bahwa dialah yang melakukannya. Tidak ada yang tahu. Swosh, swosh. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Cuhen terbungkus erat oleh tanaman merambat abu-abu, mulai dari kaki hingga pinggang, dada, leher, kepala. Sedetik sebelum garis pandangnya akan diblokir, niat membunuh yang kuat meledak dari mata dingin Cuhen. Huang Fu Liang, jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membuat seluruh keluargamu berduka. Aduh! Begitu dia selesai berbicara, Cuhen benar-benar terbungkus dalam kepompong. Segera setelah itu, dia segera diseret kembali dan digantung di bawah pohon hantu. Huff, kamu ingin melawanku, Huang Fu Liang, di kehidupanmu selanjutnya. Melihat Cuhen benar-benar terjebak oleh pohon hantu, senyuman dingin muncul di wajah Huang Fu Liang. Tidak mungkin bagi Cuhen untuk bertahan hidup. Segera, Huang Fu Liang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat dia menghindari serangan live-sizing finis, cahaya kemasan yang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Raungan naga yang dalam memancarkan aura yang agung. Bayangan naga ilusi masih melekat di sekitar tubuh Huang Fu Liang. Tubuhnya bergerak, dan di bawah perlindungan bayangan naga, dia langsung melewati kabut hitam yang tebal dan sombong dan terus sampai di zona aman terluar. Gemuruh Langit gelap, matahari dan bulan redup. Udara dingin yang menusuk tulang memenuhi seluruh lembah gurun. Para jenius dari berbagai kerajaan berdiri jauh di pegunungan sekitarnya saat hati mereka dipenuhi dengan jantung berdebar-debar karena selamat dari bencana. Mata semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke depan. Penghalang iblis di langit dan energi yin di tanah telah menyatu sepenuhnya. Dari jauh tampak seperti sarang burung hitam besar. Di sekitar sarang burung, energi yin naik dan memenuhi udara. Pohon hantu besar terselubung di dalamnya, dan jiwa-jiwa yang tergantung di bawah pohon hantu juga terselubung di dalamnya. Para jenius dari berbagai dinasti yang lolos dari kematian menghela nafas lega. Apa yang terjadi tadi terlalu mendebarkan? Saudara senior Kiteng, apa yang terjadi? Seorang wanita muda dari Boulder Empire bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Mata Kiteng menyipit saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lembah gurun telah ada sejak awal kerajaan kuno tujuh jiwa. Saat itu, terjadi peperangan dan kebakaran yang tak berkesudahan, dan puluhan ribu makhluk hidup kehilangan nyawa di sini. Saya pikir roh yang tersisa pasti berkumpul di sini dan berubah menjadi pohon hantu itu. Semua orang diam-diam terkejut. Pohon hantu yang dibentuk oleh puluhan ribu jiwa telah mengumpulkan energi yin dalam jumlah besar. Ayo pergi. Saya khawatir energi yin di sana tidak akan hilang setidaknya selama setengah tahun. Kiteng adalah orang pertama yang menyerah pada mata air spiritual yang tenang. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama dalam kabut hitam besar energi yin, belum lagi tanaman merambat penghidupan di pohon hantu terlalu merepotkan untuk ditangani. Selanjutnya, luki dari kekaisaran kabut angin dan Qin Yingqiao dari kekaisaran pedang juga memimpin tim mereka dan pergi. Setelah kejadian yang menggetarkan jiwa, hati semua orang menjadi kacau. Untuk saat ini, mereka sedang tidak mood untuk memperebutkan token di tangan orang lain. Suasana di tim bintang suci jauh lebih aneh. Apakah Cuhen tidak keluar? Gajah raksasa Lin Yuan mengerutkan kening dengan ekspresi bingung di wajahnya. Huff, sungguh mengejutkan. Nada suara si Tufeng terdengar sembrono saat senyuman sombong muncul di wajahnya. Tidak jauh dari situ, tubuh halus Yuchenyu sedikit bergetar. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat dan menggigit bibir merahnya. Matanya menjadi basah tanpa disadari. Ini semua salahku. Mata Yuchenyu dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Jika bukan karena dia, Tufeng tidak akan kesulitan melarikan diri. Jangan salahkan dirimu, itu hanya kecelakaan. Alis Sao Yan juga dipenuhi penyesalan. Kematian Tufeng, beberapa orang bahagia, sementara yang lain sedih. Huang Ful yang mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ayo berangkat. Para jenius dari berbagai kerajaan pergi, dan tim bintang suci secara alami tidak tinggal lebih lama lagi. Lin Yuan melangkah maju dan menghibur Yuchenyu dan yang lainnya. Jangan terlalu sedih, bertahan di sini bukanlah solusi. Pohon roh sepenuhnya tertutup oleh kabut hitam tak berujung. Bahkan jika mereka terus tinggal, tidak ada gunanya. Sao Yan menghela nafas pelan dan berbalik untuk pergi. Mata Yuchenyu berkaca-kaca, dan dia menahan keinginan untuk menangis. Adik perempuan mengcang, Lin Yuan melihat Luo Mengcang masih berdiri di tempat yang sama dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan lembut. Hem, Luo Mengcang menoleh dan menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, kalian berangkat duluan, aku tidak akan bersama kalian. Oh, mengapa? Huang Fuliang berbalik dan bertanya. Itu bukan urusanmu. Huang Fuliang mengerutkan kening, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Tapi ketika dia memikirkan bagaimana Cuhen mati di tangannya, dia merasa sangat riang. Kemudian, Huang Fuliang mendengus dingin dan membawa kerumunan itu pergi. Segera, hanya Luo Mengcang yang tersisa di seluruh lembah gurun. Dia menghela nafas lega, dan sepasang mata yang indah memandangi kabut hitam besar di lembah di depan dengan ekspresi yang rumit. Sejujurnya, aku sungguh tidak percaya kamu akan mati semudah itu. Baiklah, aku akan mengambil risiko untukmu kali ini. Bibir merah Luo Mengcang bergerak sedikit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Kemudian, dia bergerak dan berlari langsung menuju kumpulan besar kabut hitam. Saat dia mendekati tepi jurang, jari kaki Luo Mengcang menyentuh tanah dengan ringan, dan dia melompat seperti kupu-kupuroh. Boom! Seiring dengan kekuatan yang sangat mengejutkan, sepasang sayap cahaya putih ilusi menyebar di belakang Luo Mengcang. Sepasang sayap cahaya putih ini dikelilingi oleh pola cahaya yang menyilaukan, dan sama sucinya dengan sayap malaikat legendaris. Dengeng dengungan! Pada saat yang sama, kabut hitam yinki yang melonjak turun seperti gelombang besar. Namun, Luo Mengcang tidak tergerak, dan lingkaran cahaya lembut keluar dari tubuhnya. Sesuatu yang luar biasa terjadi, dan yinki yang mendominasi diblokir, tidak mampu menyakiti Luo Mengcang sama sekali. Aduh! 265! Lembah Li dipenuhi dengan Orain. Lingkungannya aneh dan suram sekali. Itu dipenuhi dengan kehadiran kematian. Di lembah yang dalam, energi gelap yang tak ada habisnya melonjak secara tidak sengaja. Di tengah energi gelap yang pekat, pohon hantu raksasa setinggi 100 meter memancarkan energi jahat yang kental dan mengerikan. Tanaman merambat yang panjang, berwarna abu-abu, seperti ular piton digantung di pohon hantu. Sesuatu yang tebal seperti, kepompong, terikat di dasar tanaman merambat. Terbungkus oleh tanaman merambat yang menghidupkan adalah jiwa orang-orang yang meninggal karena kekerasan. Darah merah cerah terus mengalir keluar dari celah tanaman merambat. Sekilas terlihat sangat aneh. Namun, hanya ada satu kepompong yang tidak mengeluarkan darah. Yang berbeda dari tanaman merambat lainnya adalah tanaman merambat ini dan tanda pagar 39, kepompong itu sebenarnya berisi keberadaan kehidupan yang belum tersebar. Astaga, benda apa ini? Kenapa kokoh sekali? Chuhen mengutuk dengan kejam. Yang bisa dia lakukan hanyalah berhenti dan istirahat sejenak. Saat ini, Chuhen terjebak di ruang sempit yang dikelilingi oleh tanaman merambat yang menuai kehidupan. Karena seluruh anggota tubuhnya terikat erat, Chuhen benar-benar tidak bisa bergerak. Tanaman merambat yang menuai kehidupan semakin diperketat. Jika dalam keadaan normal, tulang Chuhen pasti akan hancur total dan pembuluh darahnya akan pecah. Namun, Chuhen, yang memiliki tubuh caotik, memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari orang normal. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengolah flaming sun body tempering teknik, sebuah teknik penempaan tubuh, dia tidak mati seketika seperti orang lain. Hancurkan. Setelah istirahat sejenak, tubuh Chuhen sekali lagi meletus dengan serangan kekuatan tersembunyi yang sama ganasnya dengan arus bawah. Lingkaran cahaya api ilusi berwarna merah kemasan muncul dari permukaan kulitnya, dan tanaman merambat yang mengikat tubuhnya sedikit mengendur. Namun, itu hanya sedikit. Itu masih kokoh dan tidak nyaman. Tanaman merambat yang aneh ini bisa menekan kekuatanku. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya Nirwana. His. Dalam sekejap, dua berkas cahaya ungu keluar dari kepompong tanaman merambat seperti pedang tajam, dan tanaman merambat yang padat itu segera dibelah. Penghalang penglihatan Chuhen segera dihilangkan, dan area antara mata dan alisnya terlihat. Yang terlihat adalah batang besar pohon hantu. Chuhen digantung sekitar 50 meter di atas tanah. Di atas kepalanya ada mahkota pohon raksasa mirip jamur. Tujuh atau delapan tanaman merambat kokoh melilit Chuhen, membuatnya sulit bergerak. Dengeng. Kemudian, energi reiki yang kuat dilepaskan dari istana Niwan Chuhen. Energi reiki merupakan kekuatan yang bersumber dari kemauan spiritual seseorang. Bahkan jika tubuh seseorang dibatasi, seseorang masih dapat menggunakannya dengan bebas. Mata Chuhen menjadi dingin, dan beberapa rune mengembun di depannya. Di bawah kendali Chuhen, rune berubah menjadi pisau tajam ilusi. Wah, bila tajam itu terbang seperti cahaya yang mengalir, menebas tanaman merambat di tubuh Chuhen. Bang. Bang. Bersamaan dengan ledakan yang tumpul, lapisan gelombang udara yang tersebar beriak di udara. Bila tajam ilusi itu langsung hancur, dan tanaman merambat tempat bilahnya mendarat hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Tidak terpotong sedikitpun. Huh. Chuhen menghela nafas tanpa daya. Sebenarnya ini tidak diluar dugaannya. Bagaimanapun, tanaman merambat ini adalah sesuatu yang bahkan wuxiu, yang memiliki tingkat budidaya tahap transformasi inti, tidak dapat menghancurkannya. Selain itu, pencapaian Chuhen dalam energi reiki hanya pada tingkat Master Rune menengah kelas 1. Kekuatan energi reiki setara dengan tingkat pertama tahap pembukaan natal. Akan aneh jika dia bisa mematahkan tanaman merambat tersebut. Saat Chuhen sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, setetes air sedingin es tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di antara alisnya. Tah. Perasaan sejuk itu mengejutkan Chuhen. Segera setelah itu, lingkaran cahaya lembut menyebar dari antara alisnya. Pada saat ini, Chuhen dengan jelas merasakan aktivitas, pohon jalanan, di istana niwan miliknya. Ini. Tatapan Chuhen bergerak ke atas dan melihat ada cairan roh berkilau dan bening yang perlahan mengalir melalui celah di kulit batang pohon. Musim semi jiwa yang tenang. Pikiran Chuhen berbinar. Tak heran jika energi reiki di istana niwan miliknya begitu aktif. Ternyata itu adalah mata air jiwa yang tenang. Ada jalan. Kilatan kejutan yang menyenangkan melintas di mata Chuhen. Segera setelah itu, tanpa sepatah kata pun, dia buru-buru mengendalikan energi reiki dan menyebarkannya. Mata air roh tenang di celah pohon segera tertarik oleh kekuatan tersebut dan berubah menjadi aliran kecil air jernih yang mengalir ke arah Chuhen di bawah. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang sangat aneh dilepaskan. Di bawah bimbingan energi reiki, aliran mata air jiwa tenang langsung masuk di antara alis Chuhen dan ke istana niwan miliknya. Boom! Dalam sekejap, istana niwan Chuhen menjadi sangat gelisah. Di tengah ruang yang kabur dan redup, street 3 setinggi belasan meter ditutupi dengan simbol-simbol aneh. Daun peraknya cemerlang dan mempesona. Aliran mata air jiwa tenang mengelilingi pohon jalanan dan mengairinya. Detik berikutnya, energi reiki yang dipancarkan oleh pohon jalanan menjadi lebih aktif saat vitalitas yang kuat memenuhi udara. Pohon jalanan tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia menembus level Master Rune menengah kelas 2 dan tumbuh menuju level yang lebih tinggi. Merasakan pohon dao yang terus membesar, serta energi spiritual yang semakin kuat, Chuhen sangat bahagia. Kekuatan mata air roh yang tenang dan terpencil sungguh ajaib. Sebagian kecil saja mampu membuat pohon jalanan tumbuh begitu cepat. Selama dia mengumpulkan cukup banyak mata air roh tenang, dia akan mampu meningkatkan level Master Rune dengan cepat. Dia kemudian akan dapat menggunakan teknik Rune tingkat yang lebih tinggi untuk mematahkan belenggu dan melarikan diri dari kesulitannya. Langit benar-benar belum menyerah padaku, Chuhen. Huang Fuliang, begitu aku melarikan diri, aku pasti akan membuatmu membayarku 2 kali lipat. Chuhen berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyerang. Hati Chuhen tiba-tiba bergetar ketika aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menyerbu pikirannya. He he. Wah. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa aneh yang tajam dan memekakkan telinga. Chuhen sangat terkejut, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat jahat dan kuat menerobos masuk ke istana niwan miliknya. Brengsek. Dengeng. Angin dingin bertiup, namun istana niwan Chuhen berada dalam keadaan kacau. Kabut hitam yang sangat besar melonjak secara tak terduga dan menyerbu istana niwan miliknya. Kemudian, roh ilusi dengan cepat keluar dari kabut hitam. Jumlah roh sangat banyak. Mereka padat, menutupi langit dan menutupi bumi. Jumlahnya mencapai puluhan ribu. Roh-roh ini seperti roh jahat, dan mereka dengan cepat bergegas menuju pohon jalan Chuhen. Perubahan mendadak ini membuat Chuhen lengah. Di tengah lembah li, sebuah lubang di dalam lubang yang berisi puluhan ribu. Selama ribuan tahun, roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat dengan energi negatif yang ekstrim ini, membentuk pohon hantu yang besar. Di atas pohon hantu, ada juga roh yang tak terhitung jumlahnya. Roh bisa membunuh orang, dan mereka bahkan bisa melahap jiwa orang lain. Pohon jalanan Chuhen dilahirkan untuk memelihara roh, jadi sangat menarik bagi roh-roh ini. Dan karena roh tidak memiliki tubuh fisik, mereka dapat memasuki istana niwan Chuhen. Jika itu hanya sejumlah kecil roh, Chuhen tidak akan peduli sama sekali. Namun jumlah ini sungguh tak terhitung banyaknya, membuat kulit kepala terasa kesemutan dan rambut berdiri tegak. Hanya dalam sekejap mata, pohon jalan Chuhen dikepung oleh roh yang tak terhitung jumlahnya. Dari kepala hingga ekor, dari atas ke bawah, roh-roh yang padat menutupi seluruh pohon jalanan. Energi reiki Chuhen dengan cepat dilahap, dan vitalitas pohon jalanan juga menurun dengan cepat. Pada saat ini, Chuhen merasa bahwa bencana akan segera terjadi. Setelah pohon jalanan dihancurkan, roh-roh ini akan melahap jiwanya. Begitu jiwa dilahap, orang tersebut akan tamat sepenuhnya. Duduk dan menunggu kematian bukanlah karakter Chuhen. Dalam keadaan seperti itu, Chuhen hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memurnikan dan menyerap energi mata air roh, menggunakan energi kuat di mata air roh untuk terus mengisi kembali energi reiki yang sedang dimakan oleh pohon jalanan. Tapi semakin banyak Chuhen melakukan ini, semakin bersemangat-semangatnya. Alasannya sederhana, roh memiliki banyak keterbatasan, dan energi yang terkandung dalam mata air roh berada di luar kemampuan mereka. Dan sekarang, Chuhen menggunakan energi mata air roh untuk mengisi kembali energi reiki dari pohon jalanan. Ini setara dengan transformasi di tengah. Setelah transformasi, energi tersebut benar-benar merupakan kekuatan roh, dan kekuatan ini juga berada dalam jangkauan yang dapat ditangani oleh roh. Situasi ini sungguh dilematis. Jika dia tidak terus memurnikan mata air roh, pohon jalanan akan dilahap dalam sekejap. Jika dia melanjutkan, secara tidak langsung akan membantu roh untuk secara bertahap menjadi lebih kuat. Chuhen sangat cemas. Selama periode pemurnian mata air roh, dia terus-menerus melepaskan energi reiki untuk menyerang roh-roh ini. Meskipun roh-roh itu dihancurkan oleh Chuhen satu demi satu, masih ada banyak roh yang terus maju gelombang demi gelombang. Chuhen Pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Chuhen. Suara lembut itu terdengar halus di telinganya, dan seperti angin musim semi, menarik hati sanubari Chuhen. Itu adalah Luo Mengcang. Namun, mata Chuhen terpejam, dan dia tidak bisa menjawab pihak lain sama sekali. Sekarang, selama ada satu kesalahan pun, istana Niwan Chuhen akan langsung diserang oleh roh. Pada saat itu, dia akan tamat sepenuhnya. Di bawah pohon roh. Luo Mengcang yang anggun dan seperti dunia lain berdiri di bawah pohon seperti peri. Sepasang matanya yang selembut air dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap Chuhen, yang terjerat tanaman merambat dan melayang di udara. Meskipun dia tidak mendapat jawaban, Luo Mengcang sangat yakin bahwa Chuhen terbungkus tanaman merambat. Di luar tubuh Chuhen, ada yinki yang sangat tebal. Di dalam yinki, terdengar suara hantu terus-menerus yang membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Pohon roh tidak menyerangku. Tampaknya ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Chuhen. 266 Pada saat ini, istana niwan Chuhen sepenuhnya ditempati oleh roh yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chuhen adalah mempertahankan pohon jalanan sebagai garis pertahanan terakhirnya. Selama pohon jalanan tidak dihancurkan, roh-roh ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Meski begitu, berdasarkan situasi saat ini, pohon jalan Chuhen bisa hancur kapan saja. Roh-roh yang padat itu seperti segerombolan belalang saat mereka mengelilingi pohon jalan Chuhen. Mereka bercokol di batang pohon, menggerogoti daun roh, memeluk batang pohon, dan melahap energi reiki. Pemandangan mengerikan seperti itu sudah cukup membuat kulit kepala mati rasa. Segala jenis roh jahat yang tajam, raungan meledak di telinga Chuhen. Seluruh otaknya terasa seperti akan meledak. Tak lama kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Gumpalan energi dari mata air spiritual tenang yang baru saja diperolehnya sudah habis. Chuhen sangat terkejut dan cemas. Pohon jalanan tidak tumbuh banyak, tetapi semuanya bermanfaat bagi roh-roh ini. Sayangnya, roh-roh tersebut tidak dapat diberi makan sama sekali. Tanpa dukungan energi mata air spiritual yang tenang, pohon jalanan mulai dilahap dengan cepat oleh para roh. Daun-daun yang rimbun digigit satu per satu, dan dahannya digerogoti satu per satu. Dalam sekejap mata, pohon yang penuh kehidupan dan daunan rimbun itu seolah telah mencapai puncak musim dingin. Yang tersisa hanyalah batang pohon yang layu. Meski begitu, roh-roh ini masih tidak berniat melepaskan Chuhen. Mereka terus maju gelombang demi gelombang, menyerang pohon jalanan. Dengeng! Saat Chuhen tidak tahu harus berbuat apa, kekuatan yang tebal dan kuat tiba-tiba melonjak ke arahnya. Ini! Jantung Chuhen berdetak kencang. Kekuatan ini berasal dari mata air spiritual yang tenang. Dalam sepersekian detik, empat aliran energi mata air spiritual tenang diarahkan ke istana Niwan Chuhen dari empat arah berbeda, dan dengan cepat melonjak menuju pohon jalanan yang layu. Boom! Ketika menerima irigasi dari empat aliran mata air roh tenang, dalam sekejap, pohon daun yang redup sekali lagi bersinar dengan kekuatan hidup yang melimpah. Kulit dan dahan pohon yang layu dengan cepat menumbuhkan tunas hijau baru. Itu adalah Meng Sang. Hati Chuhen berbinar, dia sangat terkejut. Agaknya, Luo Mengcang sedang menarik mata air roh tenang lainnya dari dunia luar ke dalam tubuhnya. Hati Chuhen sekali lagi dipenuhi harapan. Segera, dia memerintahkan pohon jalanan untuk menyerap dan menyempurnakan kekuatan murni mata air spiritual tenang secepat yang dia bisa. Jumlah mata air roh tenang-tenang yang disalurkan Luo Mengcang ketubuh Chuhen jauh melebihi untayan sebelumnya. Secara alami, energi yang terkandung di dalamnya berkali-kali lipat lebih besar. Saat pohon jalanan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ia terus mengeluarkan Rune yang mempesona. Rune ini meluncurkan serangan balik yang sengit terhadap Jiwayin di sekitarnya. Wah! Yiwu! Ceritan yang memekakkan telinga itu seperti senjata tajam yang menusuk gendang telinga. Satu demi satu, Jiwayin dibunuh atau dimakan oleh Jiwayin lainnya setelah terluka. Mata air roh tenang sangat membantu para inskriptionis. Chuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon jalanan terus tumbuh. Selain itu, energi yang terkandung dalam mata air roh tenang juga terus membersihkan meridian di tubuh Chuhen. Itu membersihkan kotoran di tubuhnya, menyebabkan meridiannya terus berkembang dan menguat. Di dunia luar, di bawah pohon roh, Luo Mengcang melayang lebih dari 30 meter di udara. Sepasang sayap putih bersih di punggungnya memancarkan aura yang sangat suci. Di bawah kendali Luo Mengcang, mata air roh tenang yang mengalir melalui celah pohon roh terus mengalir menuju Chuhen, yang melayang di udara. Aliran mata air roh tenang bagaikan aliran sungai yang mengalir ke danau. Setiap aliran mata air roh tenang bersinar dengan cahaya lembut. Mereka sangat jernih, seolah-olah itu adalah inti dari sembilan surga bima sakti di langit malam. Bertahanlah, jika kamu mati di sini, kamu akan mengecewakanku. Luo Mengcang sedikit mengernyit dan mengerucutkan bibir merahnya. Ada riak samar di mata indahnya. Faktanya, hanya Luo Mengcang yang tahu bahwa dia mengambil risiko besar dengan kembali kali ini. Bagaimanapun, Yin Qi yang berkumpul di sini adalah sesuatu yang bahkan para jenius terbaik dari enam dinasti besar tidak berani mencobanya dengan mudah. Alasan mengapa Luo Mengcang berani kembali ke sini adalah karena batas khusus dari garis keturunannya. Meski begitu, jika Luo Mengcang sedikit ceroboh, dia akan mengalami cedera serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, jika Chu Hen tidak bisa bertahan, dia benar-benar akan mengecewakan Luo Mengcang. Waktu berlalu menit demi menit. Ketika aliran terakhir mata air roh tenang memasuki tubuh Chu Hen, Luo Mengcang mendarat di tanah seperti kupu-kupu. Wajah cantiknya jelas jauh lebih pucat, dan auranya jauh lebih lemah. Matanya yang indah bergetar saat dia menatap dengan sungguh-sungguh ke arah Chu Hen yang tergantung di tanaman merambat. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia bergumam pelan, aku hanya bisa membantumu sampai titik ini. Apakah kamu hidup atau mati, itu terserah kamu. Semua mata air roh tenang di seluruh pohon roh disalurkan ke istana niwan Chu Hen oleh Luo Mengcang. Jika masalah ini menyebar, perilaku Luo Mengcang mungkin akan membuat banyak orang menghentakkan kaki dan menyebutnya sampah. Dia benar-benar seorang sampah. Sebelumnya, hanya sedikit spirit liquid saja sudah cukup untuk membuat banyak orang memperebutkannya. Luo Mengcang tidak menyimpan sedikitpun spirit spring water dalam jumlah besar ini untuk dirinya sendiri. Dia memberikan semuanya kepada Chu Hen. Ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang membuat marah bahkan para dewa. Itu terlalu boros, terlalu boros. Dengan persediaan mata air roh tenang yang tak ada habisnya, pohon jalanan Chu Hen telah tumbuh hingga lebih dari 50 meter. Terlebih lagi, tempat itu kembali subur dan penuh kehidupan. Sementara energi reiki terus-menerus menerobos dan meroket, roh-roh yang terus-menerus melahap energi Chu Hen juga menjadi semakin kuat. Merasakan pasokan mata air roh tenang telah terhenti, Chu Hen juga memahami bahwa mata air roh pasti sudah habis. Sekarang, ini adalah momen terakhir dan paling kritis. Huh, karena kalian bajingan ingin melahapku, aku akan membiarkan kalian melahap sebanyak yang kalian mau. Dengeng. Detik berikutnya, gelombang energi reiki yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus dari pohon jalanan. Sinar cahaya rahasia yang mempesona berkembang begitu saja. Cahaya suci yang menyilaukan itu seperti pedang tajam yang menembus roh-roh itu dan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Untuk sesaat, jeritan menyedihkan terdengar. Istana Niwan Chu Hen tampaknya telah menjadi neraka karena berbagai ratapan hantu yang membuat heboh naik dan turun. Roh-roh yang berkumpul di pohon jalanan semuanya terlempar ke belakang. Energi dari mata air roh tenang terus menyatu dengan pohon jalanan. Energi reiki Chu Hen terus menerobos. Ark. K.K. Jiwayin terus-menerus dicincang dan dibunuh, tetapi ada lebih banyak lagi jiwayin yang memilih untuk maju ke depan gelombang demi gelombang. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, aura yang sangat mendominasi tiba-tiba muncul dari pohon dao. Segera setelah itu, sosok hitam besar perlahan muncul di belakang pohon dao. Sosok hitam itu memiliki siluet manusia, dan ada ruang kacau yang luas di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang mengejutkan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Hati Chu Hen bergetar. Tak lama setelah itu, energi dari tubuh caotik memenuhi tubuhnya. Setelah sekian lama, tubuh caotik akhirnya berhasil menerobos. Saya akhirnya dapat memiliki kekuatan yang lebih besar. Tubuh caotik, biarkan aku melihat kekuatan mengejutkan macam apa yang kamu miliki. Chu Hen berseru ke dalam. Dia melepaskan kekuatan batas garis keturunan tubuh caotik. Semua roh segera menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat sosok besar itu. Mereka semua menghentikan serangan mereka terhadap pohon jalanan Chu Hen. Dan kehadiran sosok hitam membuat mereka sangat ketakutan. Setelah itu, siluet hitam itu perlahan mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangannya yang besar terbuka, dan seperti payung, menutupi langit di atas pohon Dao Chu Hen. Gemuruh. Pada saat berikutnya, pohon jalanan langsung meletus dengan cahaya hitam iblis. Prasasti misterius di pohon itu berkedip-kedip saat prasasti didedaunan bersinar terang. Hembusan angin kencang bertiup dan ruang di atas pohon jalan berputar dengan kencang. Setelah itu, ruang itu terbelah dan pusaran air hitam besar muncul di atas pohon jalanan. Gemuruh. Istana Niwan Chu Hen mulai bergetar hebat. Pusaran air hitam segera meletus dengan kekuatan isap yang tak terbendung. Setelah itu, roh-roh di sekitarnya terkoyak oleh arus udara yang sangat kuat. Mereka tidak dapat menahan diri sama sekali saat mereka terjun ke pusaran air hitam. Mereka langsung tertelan. 267. Di dalam istana Niwan Chu Hen, berbagai jenis turbulensi dan kekacauan yang hebat terjadi. Kekuatan tubuh caotik tiba-tiba muncul pada saat ini, menunjukkan kekuatan besar yang belum pernah dilihat Chu Hen sebelumnya. Bayangan raksasa itu meletakkan tangannya di atas pohon dao, dan pusaran air hitam besar muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan sobek yang tak terhentikan itu seperti pusaran air bawah air, yang terus-menerus melahap jiwa-jiwa di sekitarnya. Ah! Semua jiwa ketakutan, semuanya sangat terkejut. Segera setelah itu, hantu-hantu yang padat itu dengan cepat berkumpul, dan kekuatan yang sangat besar terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Cahaya putih pekat bersinar, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk hantu yang sangat besar yang tingginya seratus kaki. Dibandingkan dengan jiwa lain yang lebih ilusi, jiwa di depannya sangat solid. Ia memiliki wajah yang mengerikan, cakar yang tajam dan aura yang menakutkan. Itu cukup membuat bulu kuduk orang berdiri. Istana Niwan Chu Hen akan menjadi medan perang. Merasakan ancaman yang keluar dari tubuh hantu, pikiran Chu Hen menggigil. Dia dengan marah meraung di dalam hatinya dan berkata, Ini adalah wilayahku. Saya akan memberi tahu Anda siapa yang bertanggung jawab di sini. Mata iblis, kekuatan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, langit di atas pohon jalan dipenuhi sinar ungu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ungu cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah, seperti sungai yang mengalir ke sungai. Dalam sekejap mata, sepasang mata ungu iblis yang besar tiba-tiba muncul di depan bayangan hitam yang mendominasi. Segala jenis kekuatan yang kuat memenuhi istana Niwan miliknya, dan seluruh ruangan bergetar samar. Mata ungunya terpancar dengan kekuatan yang menghina, seperti mata dewa iblis kuno. Dengeng dengungan. Setelah itu, seberkas cahaya menyilaukan seterang matahari keluar dari mata. Cahaya ungu yang luas memenuhi langit dan melonjak menuju jiwa besar itu. Ah! Aura jiwa segera diredam. Untayan kabut putih terus-menerus muncul dari tubuhnya, seolah-olah disinai matahari tengah hari. Tubuh padatnya menjadi transparan. Boom! Segera setelah itu, cahaya hitam yang menempel di pohon jalan cuhen naik seperti nyala api hitam. Detik berikutnya, sebuah tangan hitam besar tiba-tiba terulur dari pohon jalanan dan mencengkram tenggorokan hantu di depannya dengan kecepatan kilat. Roh itu berjuang sekuat tenaga, mengeluarkan jeritan yang menusuk. Setelah itu, sinar cahaya hitam tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari pergelangan tangan raksasa itu. Sinar cahaya hitam itu mekar seperti kembang api, dengan cepat menjerat tangan, kaki, perut, dada, dan kepala rohin. Jiwa yin terikat erat. Dengan tarikan yang kuat, tangan hitam raksasa itu dengan paksa menyeret rohin raksasa itu ke bagian dalam pohon dao. Gemuruh. Wah! Ruangan itu bergetar tanpa henti. Roh raksasa yang diseret ke pohon jalan itu seperti binatang buas yang terperangkap di rawa, berjuang sekuat tenaga. Segera setelah itu, dua berkas cahaya berbeda, satu ungu dan satu hitam, mengalir ke atas dan ke bawah pohon dao seperti aliran mata air spiritual, berpotongan dan berputar di sekitarnya. Semangat yang geram dan ganas dengan cepat ditekan. Sudah berakhir. Istana Niwan yang bergejolak langsung menjadi tenang. Tubuh caotik, tubuh murid iblis suci. Kekuatan dari dua garis keturunan besar digabungkan untuk menekan puluhan ribu roh. Itu adalah momen hidup dan mati. Kalau bukan karena energi dari mata air spiritual. Jika bukan karena evolusi tubuh caotik pada saat yang genting. Ini benar-benar sudah berakhir baginya. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, pohon jalanan yang belum sepenuhnya tenang tiba-tiba bersinar terang kembali. Energi yang sangat kental dan kuat tiba-tiba melonjak. Ini, energi dari roh-roh itu. Chu Hen tercengang sekaligus terkejut. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon dao miliknya sedang melahap hantu-hantu itu. Situasi sebelum dan sesudahnya telah berbalik 180 derajat dalam sekali jalan. Baru saja, roh-roh itu melahap pohon jalanan. Sekarang, pohon jalanan yang melahap roh. Dengan kata lain, para roh tidak hanya harus memuntahkan energi reiki yang telah mereka telan, tetapi mereka juga harus mengembalikannya dengan penuh minat. Dalam sepersekian detik, energi reiki yang seperti lautan asap terus-menerus menyuburkan dan mengairi pohon jalan Chu Hen. Pohon jalanan tumbuh sangat cepat. Batang pohon tumbuh semakin kuat, dan cabang serta dedaunan yang lebat penuh vitalitas. Cabang dan dedaunan dengan kilau hijau bergoyang dengan cahaya perak samar, seperti lonceng perak yang renyah dan enak didengar. 60 meter, 70 meter, 80 meter, lebih dari 90 meter. Sejumlah besar roh terus-menerus menjadi nutrisi bagi pohon jalanan. Terutama karena semua roh ini memiliki energi dari mata air spiritual, hal ini membuat fondasi pohon jalan beberapa kali lebih kuat dan stabil. Alam Master Prasasti Chu Hen juga meningkat pesat. Tahap ke-6, tahap ke-7, tahap ke-8. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki tingkat Master Prasasti menengah tahap ke-9. Apalagi kekuatan energi reiki masih meningkat pesat. Kita harus tahu bahwa setetes mata air spiritual memiliki efek menstabilkan fondasi pohon jalanan. Namun, apa yang diserap Chu Hen bukan hanya satu atau dua tetes, tapi clear spektra spirit spring di semua nether soul trees. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Jika Chu Hen memurnikan dan menyerap semuanya, level apa yang akan dia tembus. Tapi tidak ada yang tahu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu dengan tenang. Sepertiga dari turnamen daftar surgawi puncak enam negara telah berlalu. Di bawah pohon roh, Luo Mengcang bahkan tidak meninggalkan setengah langkah pun. Dia mengawasi Chu Hen, yang diikat oleh tanaman merambat dan berada dalam situasi yang tidak diketahui. Luo Mengcang tidak berani menjatuhkan Chu Hen dengan gegabuh. Dia hanya bisa menunggu di sini dengan sabar. Huh, aku tidak tahu hutangku padamu di kehidupanku sebelumnya. Kamu menyanyiakan begitu banyak waktuku. Luo Mengcang menghela nafas pelan dengan sedikit rasa bosan di matanya yang indah. Selama lebih dari setengah bulan, dia tidak melakukan apapun selain menjaga Chu Hen. Itu sangat membosankan. Meskipun dia tidak tahu hutangnya pada Chu Hen di kehidupan sebelumnya, dia telah menerima bantuan darinya dua kali dalam kehidupan ini. Jika kamu tidak hidup kembali, kamu akan mengecewakanku. Kaca. Pada saat ini, terdengar suara sesuatu yang pecah. Luo Mengcang mengangkat matanya yang indah dan dengan cepat melihat ke atas. Dia melihat tanaman merambat yang mengikat Chu Hen sebenarnya mulai retak. Kemudian, semakin banyak retakan muncul, dan aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari dalam. Luo Mengcang mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan alisnya penuh kesungguhan. Apakah roh menempati tubuh Chu Hen, atau apakah Chu Hen bertahan sampai akhir? Sulit untuk mengatakannya. Kemudian, hembusan angin yang kacau dan kencang bertiup. 268. Bang. Di bawah pohon hantu, tanaman merambat yang terjalin erat tiba-tiba terbuka. Seiring dengan aura yang sangat kuat, sosok muda dan penuh tekat dengan aura yang menekan segala arah, sosoknya anggun dan keluar dari dunia ini, dan dia terus mendarat di tanah. Dengeng. Gelombang udara yang kuat menyapu dari bawah kaki Chu Hen, dan cabang-cabang serta dedaunan mati di tanah tersapu seperti tersapu oleh angin musim gugur. Semuanya terlempar ke belakang. Rambut hitam Chu Hen anggun, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Garis luarnya yang tajam menunjukkan jejak pesona jahat, dan alisnya yang luar biasa penuh dengan aura transcendent. Luo Mengcang dengan lembut mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia dengan ragu-ragu berseru dengan lembut. Chu Hen. Boom. Sebelum suaranya menghilang, pohon hantu di belakang keduanya tiba-tiba runtuh, dan batang pohon besar itu membusuk dan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daun abu-abu, seperti abu mati, berubah menjadi debu halus dan menghilang bersama angin. Hanya dalam beberapa kedipan mata, pohon hantu raksasa setinggi ratusan meter itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan debu hitam. Gemuruh. Segera setelah itu, iblis yinki yang menyelimuti dunia juga menghilang. Melihat pemandangan ini, hati Luo Mengshang yang menggantung akhirnya menjadi tenang. Bahkan pohon hantu sudah mati, yang juga berarti pada akhirnya, Chu Hen yang tertawa terakhir. Bagaimana kabarmu? Luo Mengshang berjalan di depan Chu Hen dan bertanya. Aura Chu Hen kemudian menyatu, dan matanya yang cerah seperti bintang menatapnya dengan rasa terima kasih dan senyuman. Terima kasih. Luo Mengshang melambaikan tangannya, dan sudut mulut kecilnya terangkat menjadi senyuman menawan. Kita seimbang. Chu Hen juga tersenyum. Sejujurnya, jika Luo Mengshang tidak menyalurkan semua mata air jiwa tenang di pohon hantu ke Istana Niwan Chu Hen pada saat kritis itu, Chu Hen tidak akan bisa bertahan begitu lama. Akan lebih mustahil baginya untuk menstabilkan pijakannya dan menyelesaikan evolusi tubuh caotik pada saat-saat terakhir. Sekarang dia memikirkannya, itu sangat berbahaya. Serius, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh sebelumnya? Yu Chen Yu mengira kamu sudah mati dan menangis tanpa henti. Luo Mengshang mengangkat alisnya dan tersenyum penuh minat. Wajah Chu Hen menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Bukannya aku ceroboh. Oh, Luo Mengshang sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti. Seseorang sengaja menipumu. Chu Hen mengangguk setuju. Mungkinkah, Huang Fuliang? Siapa lagi kalau bukan dia? Orang itu sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Mata Luo Mengshang dipenuhi dengan sedikit kejutan. Dia dan Huang Fuliang berasal dari akademi yang sama, dan bahkan mentor Red Lotus sangat memuji Huang Fuliang. Ia mengapresiasi bahwa Huang Fuliang adalah sosok yang bertindak cepat dan tegas, bengis dan tanpa ampun, serta pandai bertahan, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pukulan fatal pada lawannya. Termasuk saat di kota kekaisaran, Chu Hen sudah menderita tangan Huang Fuliang dua kali berturut-turut. Kali ini, dia hampir kehilangan nyawanya. Sementara Chu Hen menjadi semakin berhati-hati terhadap lawan ini, Huang Fuliang terus-menerus merangsang kebencian dan kemarahan di hati Chu Hen. Baiklah, baiklah, kali ini ini dianggap sebagai berkah tersembunyi. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Anda seharusnya berhasil menembus tahap ke-6 dari alam transformasi inti. Namun, melihat wajah Chu Hen yang sedikit muram, Luo Mengshang mengubah topik pembicaraan. Ekspresi Chu Hen menjadi tenang, dan dia mengangguk sedikit. Ya, setelah menyerap begitu banyak mata air spiritual tenang, saya memang telah mencapai tahap ke-6 dari alam transformasi inti. Efek utama dari mata air spiritual tenang tidak berhubungan dengan tubuh fisik. Saya semakin penasaran sejauh mana pertumbuhan pohon jalan Anda. Hah, sedikit kejutan muncul di mata Chu Hen, kamu sudah tahu bahwa aku memadatkan benidau. Omong-omong, berita bahwa Chu Hen juga seorang master prasasti belum menyebar. Terlebih lagi, itu masih merupakan rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Sedikit keceriaan muncul di wajah cantik Luo Mengshang, dan bibir merahnya bergerak sedikit saat dia berkata, aku sudah tahu kapan kita berada di Seinbell City. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui gadis muda di depannya. Demikian pula, Luo Mengshang tidak bisa melihat melalui Chu Hen sama sekali. Meski begitu, ada kepercayaan yang tak terlukiskan di antara keduanya. Sejak pertama kali mereka bertemu, kepercayaan seperti itu terus berlanjut hingga sekarang. Secara khusus, Luo Mengshang mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkannya, yang membuat Chu Hen merasa sangat tersentuh. Pohon jalanku sudah melebihi seratus meter, kata Chu Hen sambil tersenyum. Seratus meter, mata indah Luo Mengshang melebar, dan mulut kecilnya terbuka sedikit. Dengan kata lain, Anda sekarang adalah master prasasti tingkat tinggi. Ya, sangat cepat, ini baru setengah bulan. Luo Mengshang berseru pelan, tetapi setelah dipikir-pikir, tidak ada yang aneh dengan itu. Bagaimanapun, semua mata air roh tenang di seluruh pohon hantu telah memasuki tubuh Chu Hen. Selain itu, pasti masih ada sebagian besar mata air jiwa tenang yang tersisa di tubuh Chu Hen yang tidak dapat sepenuhnya dimurnikan dan diserap. Jika semua kekuatan dimurnikan, ranah Chu Hen pasti tidak akan terbatas pada ini. Tentu saja, master prasasti tingkat menengah dan master prasasti tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan pada level yang sama. Di masa depan, kecepatan pertumbuhan dunia secara alami tidak akan secepat sebelumnya. Namun, bagi Chu Hen, mampu menembus ranah master ukiran tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu sudah merupakan kejutan besar. Karena kamu baik-baik saja, ayo tinggalkan tempat ini, kata Luo Mengshang. Dia telah tinggal di sini selama setengah bulan, dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tunggu, kata Chu Hen. Ada apa? Mengumpulkan token. Mengumpulkan token. Hehe, Chu Hen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, dia menggalis seikat tanaman merambat yang kokoh dari reruntuhan pohon hantu. Setelah memotong tanaman merambat dengan kiblet di telapak tangannya, mayat layu muncul di depan mereka. Mayat ini telah dihisap hingga kering oleh pohon hantu, hanya menyisakan kulit dan tulang. Dari pola pakaian mayat tersebut, dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah seorang jenius dari dinasti bayangan api. Luo Mengshang, yang tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Dia dengan cepat mengerti apa maksud Chu Hen. Sebelumnya, ketika pohon hantu meledak, menewaskan banyak orang. Sebagian besar dari orang-orang itu masih menyimpan kenang-kenangannya. Pohon hantu telah melahap darah esensi mereka, jadi barang penyimpanan mereka secara alami tertinggal. Saya akan mendapat petik terbalik rejeki nomplok, lagi. Chu Hen dengan murah hati melepas cincin penyimpanan dari tubuh orang tersebut, mencarinya, dan kemudian mengeluarkan liontin giok merah menyala. Ini sangat mudah didapat. Melihat perilaku Chu Hen yang seperti bandit, Luo Mengshang merasa sedikit geli. Tria di depannya ini sungguh spesial. Chu Hen tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Mengshang. Dia terus sibuk dengan barang-barangnya sendiri, terus-menerus menyeret keluar mayat-mayat kering dari reruntuhan, dan dengan senang hati mengumpulkan kenang-kenangan dari berbagai dinasti. Segera, hampir 30 mayat kering muncul di depan mereka. Dua per tiga dari mereka membawa token. Ada 20 token, setelah Chu Hen selesai, dia kembali ke sisi Luo Mengshang dan mengguncang cincin penyimpanan, gelang, dan ikat pinggang di tangannya. Luo Mengshang kesal sekaligus geli, bukankah kamu kaya sekarang? Iya, mereka semua adalah tim jenius papan atas dari berbagai negara, harta karunnya banyak sekali. Kita bisa membaginya sama rata. Luo Mengshang dengan cepat menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkannya, berikan saja aku lima token, jadi aku tidak perlu berkeliling dan merampok orang lain, itu sangat membosankan. Kenapa tidak, masih ada beberapa senjata spiritual. Aku sebenarnya tidak menginginkannya, Anda harus menyimpannya sendiri, saya tidak kekurangan senjata spiritual dan ramuan. Namun, melihat senyum santai di wajah Luo Mengshang, Chu Hen tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah kalau begitu, jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang, harap ingat untuk memberitahu saya, saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Iya, baiklah, itu kesepakatan. Ini kesepakatan. Segera, Chu Hen mengeluarkan lima token dan menyerahkannya padanya, lalu menyimpan sejumlah besar peralatan penyimpanan ke dalam tasnya sendiri, dan siap untuk pergi. Ayo berangkat. Chu Hen berbalik dan melirik ke tiga puluh mayat kering di belakangnya, di antaranya ada para jenius dari tim bintang suci. Pertempuran enam negara, pertempuran daftar surga. Hidup sungguh tidak dapat diprediksi. Masih ada empat puluh hari hingga akhir babak penyisihan, dan masih belum diketahui apakah mereka berhasil masuk ke final. Dua ratus enam puluh sembilan. Setelah meninggalkan Leaving Valley, Chu Hen dan Luo Mengcang berangkat menuju wilayah tengah Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Mengcang, sepertinya kamu cukup familiar dengan rute Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Chu Hen bertanya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, hubungan mereka berdua sedikit membaik. Sebelumnya, Chu Hen selalu memanggilnya, Nona Mengxiang, tetapi setelah permintaan Luo Mengxiang, dia menghapus dua kata terakhir dan hanya memanggilnya dengan namanya. Yang mengejutkan Chu Hen, Luo Mengcang tampaknya cukup akrab dengan rute Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Dia pada dasarnya adalah orang yang membawa serta Chu Hen. Iya. Sebelum turnamen daftar surga, saya secara khusus pergi untuk mempelajari tentang medan dan berbagai reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Jawab Luo Mengcang. Saya mengerti. Chu Hen mengangguk, lalu dengan santai bertanya, aku selalu penasaran tentang satu hal. Lanjutkan. Ada kekuatan yang sangat tidak stabil di tubuhmu, bukan? Terakhir kali, di pegunungan Heaven Lake, dan kemudian di air terjun besar di sisi lain ngarai. Chu Hen telah melihatnya menghadapi situasi seperti itu dua kali. Namun, setiap kali Luo Mengcang melakukan beberapa penyesuaian, budidayanya akan meningkat dengan selisih yang besar. Luo Mengcang dengan ringan tersenyum, dan dengan ringan berbalik. Rambut panjangnya yang hitam seperti sutra itu indah dan mengharukan. Dia menghadap Chu Hen, dan dengan punggung menghadapnya, dia berkata, kalau begitu, jika aku memberitahumu masalahku, maukah kamu juga memberitahuku rahasiamu? Chu Hen tersenyum. Rahasia apa yang ingin kamu ketahui? Batas garis keturunanmu, tentu saja. Bentuk fisik seperti apa yang kamu miliki? Hmm, Chu Hen merenung sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mengapa? Chu Hen berhenti dan menatap matanya yang cerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku tidak ingin berbohong padamu. Karena dia tidak ingin berbohong padanya, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kata-kata ini terdengar agak sulit untuk diucapkan dan dapat dengan mudah membingungkan orang. Namun, Luo mengcang mengerti maksudnya. Wajah cantiknya bersinar dengan senyuman yang jelas. Aku juga, aku tidak ingin berbohong padamu, tapi aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Baiklah kalau begitu, untuk saat ini, mari simpan rahasia kita untuk diri kita sendiri. Mari kita tunggu sampai hari lain untuk menukarnya. Hari apa? Menurutmu hari apa yang baik? Chu Hen bertanya. Luo mengcang mulai merenung. Sepasang matanya yang jernih dan indah bergerak sedikit, tapi dia terlihat sangat serius. Chu Hen menatapnya sambil tersenyum dan tidak memotongnya. Saya mengerti. Ayo tukarkan rahasia itu di hari aku menikah. Luo mengcang tiba-tiba berkata, Hah? Chu Hen tampak bingung. Mengapa kamu memilih hari pernikahanmu? Karena setelah aku menikah, aku pasti akan menceritakan rahasiaku kepada orang yang aku nikahi. Saat itu, semua orang akan mengetahuinya, dan itu bukan lagi rahasia. Jadi sebelum itu, mumpung masih dirahasiakan, kita bisa menukarkannya dulu. Mata indah Luo mengcang bergetar saat dia menganggup dan berkata dengan lembut. Mendengar apa yang dia katakan, Chu Hen tidak bisa menahan senyum. Aku takut kalau nanti kamu menikah, kamu tidak mau tahu lagi tentang aku. Itu belum tentu benar. Saya masih cukup penasaran. Anggap saja seperti ini. Ingatlah untuk mencari saya pada hari saya menikah. He he, oke, aku pasti minta minum di pesta pernikahan. Yah, itu kesepakatan. Ini kesepakatan. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ada rasa kepolosan masa muda. Luo mengshang sedang berjalan dengan punggung menghadap ke arahnya. Saat dia hendak berbalik, dia tidak melihat ada lubang di bawah kakinya. Dia menginjak udara dan jatuh ke kiri. Hati-hati. Dengan teriakan lembut dari Chu Hen, dia dengan cepat berlari keluar. Segera setelah itu, Luo mengshang, yang belum jatuh, merasakan lengan kuat melingkari pinggang rampinya, dan tubuhnya berhenti dengan mantap. Chu Hen memegang Luo mengshang secara diagonal. Tatapan mereka langsung bertemu dalam jarak dekat. Pupil mata mereka tanpa sadar membesar saat perasaan berdenyut yang tak terlukiskan menarik hati sanubari mereka. Aroma samar di tubuh Luo mengshang sangat menyenangkan. Kulit putihnya tampak begitu halus hingga bisa rusak oleh angin sepoi-sepoi pun. Wajah mungilnya yang cantik diam-diam memerah saat dia berkata dengan suara rendah, itu, aku tidak akan jatuh. Hah, Chu Hen kaget dan cepat-cepat melepaskan pihak lain. Tidak, aku minta maaf. Baru saja, Chu Hen memang sedikit bersemangat. Tidak peduli apapun, Luo mengshang berada di level yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa jatuh dengan mudah? Namun, melihat ekspresi Chu Hen yang sedikit malu, Luo mengshang tidak bisa menahan senyum dan menjawab, tidak apa-apa. Saat Chu Hen hendak berbicara lagi, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul dari sudut matanya. Dia melihat ke samping ke arah hutan lebat di sebelah kanan dan berkata, siapa yang menyelinap di sekitar sana? Dengeng! Setelah mengatakan itu, Chu Hen mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya, dan gelombang kejut telapak tangan yang mendominasi tiba-tiba menyebar. Kekuatannya sebanding dengan arus deras yang mengalir deras, dan beberapa pohon tumbang di tengahnya, serta semak dan tumbuh-tumbuhan rata. Kemudian, bersamaan dengan teriakan panik, sesosok tubuh malang tersandung dan jatuh. Luo mengshang kemudian berjalan ke sisi Chu Hen, dan sedikit kejutan muncul di matanya yang indah. Ini rumah bela diri mamot. Rumah bela diri mamot. Aura Chu Hen sedikit tertahan, dan sepertinya dia adalah salah satu tim bintang suci. Sosok acak-acakan itu menstabilkan dirinya, dan mengangkat wajahnya yang tertutup debu. Ketika dia melihat Chu Hen dan Luo mengshang, matanya tiba-tiba berbinar, ini kalian. Wajah orang ini agak familiar. Dia sepertinya pernah melihat orang ini selama pertempuran 32 teratas daftar bumi, tetapi Chu Hen tidak dapat mengingat siapa namanya saat ini. Sebelum Chu Hen dapat berbicara, orang itu berlari ke depan dan berkata, Chu Hen, cepat, pergi ke kota api suci, Long King Yang dan Long Suan Suang sedang diserang di sana. Apa? Ekspresi Chu Hen berubah, dan dia bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Long King Yang? Long King Yang secara tidak sengaja memperoleh benih api-api merah mistik di kota api suci, dan akhirnya dikepung oleh sejumlah besar musuh. Api merah mistik, Chu Hen mengerutkan kening. Bibir merah Luo mengshang terbuka sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, api merah mistik adalah nyala api yang sangat mendominasi, dan bahkan marmer yang paling keras pun akan langsung meleleh menjadi cairan saat bersentuhan dengannya. Chu Hen kaget lagi, dan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Pria dari Mamot Martial House melanjutkan, itu benar, ini adalah api merah mistik. Banyak orang yang ingin mendapatkan benih api itu. Kami kalah jumlah, jadi saya hanya bisa keluar untuk mencari bantuan. Bagaimana situasinya sekarang? 270. Long King Yang telah menyempurnakan benih api-api merah penyakit mistik, jadi dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Formasi penyakit mistik membantunya, tapi dia tidak akan bisa bertahan lama. Pria dari rumah bela diri gajah raksasa berkata dengan cemas. Suasana hati Chu Hen langsung berubah menjadi berat, sedikit kesuraman muncul di antara alisnya yang tajam saat dia bertanya dengan dingin, di mana St. Fire City. Sekitar 5 mil tenggara. Kota Api Suci Kota ini pernah menjadi salah satu kota paling makmur di kerajaan kuno Tujuh Jiwa. Telah terjadi kekacauan selama seribu tahun, dan sekarang, tampak sangat tua. Tembok yang rusak dan suasana kuno dan terpencil memenuhi kota. Namun, pada saat ini, kota St. Fire sangat berisik dan riuh. Long King Yang, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan benih api-api merah penyakit mistik. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu dan saudara-saudaramu mati hari ini. Long King Yang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika tidak ingin mati, serahkan benih api itu dengan kedua tangan. Alun-nalun Pusat Kota St. Fire 20 hingga 30 pemuda jenius dengan aura tajam berjaga di bawah platform Dao yang megah dan unik. Kebanyakan dari mereka berasal dari Kekaisaran Flameshado dan Kekaisaran Tianluo. Sebagian besar orang-orang dari Kekaisaran Flameshado memiliki konstitusi yang dikaitkan dengan api, sehingga benih api penyakit mistik api merah sangat menggoda. Platform Dao dihubungkan ke tanah melalui tangga batu, dan di atas platform tersebut terdapat patung besar dan megah yang tampak seperti bola api yang kuat. Meski sudah bertahun-tahun basah kuyup oleh angin dan hujan, patung tersebut masih dalam kondisi sempurna dan memancarkan aura bermartabat dan sakral. Di platform di bawah patung itu, ada enam orang. Mereka adalah Long King Yang, Long Suan Suang, Bei Yue dari prefektur Tensei, Ji Xian, dan dua jenius lainnya dari tim Sein Star. Long King Yang saat ini sedang duduk di tanah dengan mata tertutup rapat, alisnya berkerut seperti dua ulat sutra mati. Gelombang energi yang sangat gelisah menyebar dari tubuhnya, menyebabkan kulitnya menjadi merah menyala ketika aura yang sangat panas terus-menerus keluar dari tubuhnya. Hal ini memberi orang perasaan bahwa itu adalah pegunungan yang menyala-nyala yang menghasilkan magma dan dapat meletus kapan saja. Adik perempuan Suan Suang, adik muda King Yang kondisinya terlalu tidak stabil. Aku khawatir dia tidak bisa menekan kekuatan Mystical Swift Scarlet Flame, seorang pemuda dari tim Bintang Suci berkata dengan suara yang dalam. Gumpalan api merah tiba-tiba muncul dari tubuh Long King Yang segera setelah dia selesai berbicara. Long King Yang bergidik, lalu bola api putih lainnya keluar dari tubuhnya. Itu adalah api roh api tulang yang telah ditundukkan Long King Yang sebelumnya, dan dia mengendalikannya untuk menekan api merah. Api spiritual api tulang dan api merah berkecepatan misterius adalah api yang sangat kejam dan istimewa di dunia ini. Jika Long King Yang bisa mengendalikan kedua api ini, itu pasti akan memberinya manfaat besar dan kekuatan besar. Tapi mengingat situasi saat ini, itu agak merepotkan untuk dihadapi. Kekuatan api merah penyakit mistik sangat kejam. Meridian Long King Yang terasa seperti terbakar, dan kulitnya menjadi semakin merah cerah. Dia tampak seperti dia bisa pingsan kapan saja. Wajah cantik Long Suan Suang sedikit berubah. Dia mengangkat telapak tangannya dan melepaskan gumpalan Mystical Ice Key ke arah Long King Yang. Bes-bes. Kondisi Long King Yang sedikit membaik setelah ditekan oleh Mystical Ice Key. Mata Long King Yang masih tertutup rapat, dan tenggorokannya bergerak sedikit saat dia perlahan melontarkan beberapa kata. Kalian, kalian, ayo, ayo. Pergi. Beberapa dari mereka sedikit mengernyit, ekspresi mereka serius. Pada saat yang sama, para jenius di bawah platform dao menjadi tidak sabar. Huff, kalian sungguh keras kepala. Kalau begitu, aku akan tunjukkan kepadamu seperti apa jalan buntu itu. Dengan itu, seorang pria berwajah menyeramkan dengan pedang tajam di tangannya terbang menuju platform dao di depannya. Tapi sebelum dia bisa menginjakan kaki di langkah pertama, tirai cahaya merah berputar muncul dengan dengungan keras. Pria yang memegang pedang itu tertangkap basah dan segera didorong mundur oleh tirai cahaya merah yang berputar. Gemuruh. Gelombang udara yang kuat bergemuruh di udara saat tirai cahaya merah ilusi muncul di sekitar platform dao, membentuk setengah lingkaran besar yang lebarnya puluhan meter, melindungi Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya di dalamnya. Huff, momen ini, formasi penyakit mistik hebat, akan hilang saat kalian semua mati. Long King Yang, aku menyarankanmu untuk berhenti bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Formasi penyakit mistik hebat hanya dapat berjalan paling lama 15 menit lagi. Kalian sebaiknya menyerah saja. Kerumunan di alun-alun berteriak. Kita tidak bisa terus-menerus membuang waktu seperti ini. Jisian dari prefektur Tensei berkata dengan suara rendah. Bai Yu Yue sedikit mengernyit dari samping. Segera setelah itu, dia menjawab dengan suara dingin, api merah berkecepatan misterius sudah mulai menyatu dengan Yuan sejatinya. Jika kita dengan paksa menghapus api merah berkecepatan misterius sekarang, itu akan secara langsung menyebabkan inti Yuan-nya hancur. Hancurnya Yuan kornya berarti Long King Yang akan menjadi cacat. Bagi Wu Xiu manapun, ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Terlebih lagi, seseorang yang sombong seperti Long King Yang tidak akan pernah menerima hasil seperti itu. Tentu saja Jisian sangat menyadari hal ini. Namun, Jisian tidak berniat tinggal di sini untuk bertahan hingga saat-saat terakhir. Terlebih lagi, Long King Yang adalah kakak laki-laki Chuhen. Menurut Jisian, tidak perlu membahayakan dirinya sendiri untuk Long King Yang. Kalian semua, pergi. Long Suan Suang tiba-tiba berkata. Yang lain tercengang saat mereka saling memandang. Bibir merah Long Suan Suang sedikit terbuka. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu menyeretmu ke dalam hal ini. Selain Jisian yang tidak ragu-ragu, Bai Yu Yue dan dua lainnya sedikit ragu-ragu. Mereka telah membentuk tim kecil sejak mereka memasuki reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa. Selama sebulan terakhir, mereka saling membantu. Suan, Suan Suang, kamu, pergi juga, Long King Yang berkata dengan susah payah sambil mencoba menstabilkan energi kekerasan di tubuhnya. Pada titik ini, Long King Yang tahu bahwa dia berada dalam masalah besar. Dia tidak ingin menyeret orang lain bersamanya. Namun, Long Suan Suang tidak berbicara. Sebaliknya, dia terus melepaskan Suan Aisqi untuk membantunya menekan energi sombong di tubuhnya. Lama, Long Suan Suang, ya, dengarkan aku. Aku kakak laki-lakimu. Maukah kamu mendengarkanku sekali saja? Jangan bertingkah berlebihan dan perkasa. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai kakak laki-laki. Keduanya sama saja dengan bapak yang sudah meninggal, suka bersikap tegar dalam segala hal. Long Suan Suang sedikit mengerutu. Tubuh Long King Yang gemetar gelisah saat dia mengeram. Aku akan mengatakannya lagi. Ayo kita cari Cu, Cu Hen. Hahaha, sungguh mengharukan pemandangan kepergian kakak beradik. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa orang bernama Cu Hen telah meninggal di lembah. Bersamaan dengan tawa arogan, aura yang sangat ganas dan kuat tiba-tiba melanda. Semua orang terkejut. Kemudian, mereka melihat dua sosok dengan aura luar biasa melintas di puncak sebuah gedung tinggi di pinggiran alun-alun. Kakak senior Wu Sui. Saudara senior Lei Yuan. Terima kasih telah menonton.